Pemirsa hubungan PDI Perjuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyapurnama memanas. Penyebabnya tidak lain adalah bukan adalah tudingan AHOK terkait dana siluman APBD DKI Jakarta senilai 12,1 triliun rupiah. Gara-gara dana siluman itu DKI Jakarta sepakat untuk mengajukan hak angket terhadap Gubernur AHOK dan AHOK pun ternyata tetap bergeming. Kita akan mendiskusikan terkait soal ketegangan antara DPRD dan Gubernur Basuki Ceyapurnama ini dan kami mandirkan topik AHOK jangan takut lawan korupsi. Nah arah sumber yang sudah hadir di studio kali ini adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik pengamat hukum tata negara Satyari Nanto dan juga nanti langsung dari kantor Indonesian Corruption Watch peneliti ICW bergabung juga bersama kita Abdullah Dahlan. Selamat bergabung Bapak-Bapak sekalian Pak Setia, Pak Taufik terima kasih sudah bergabung bersama kita. Saya coba menyapa dulu Pak Abdullah Dahlan langsung dari ICW apakah sudah bisa bergabung? Oke kita akan hubungi Abdullah Dahlan nanti. Dan pemisah untuk Anda yang ingin berinteraksi melalui diskusi kita kali ini Anda bisa menghubungi telepon di 021-529-00311 atau 529-00310 SMS di nomor 0812-819-12571 dan Anda juga dapat memention kami di Twitter kami di at Berita 1 TV atau Facebook at Berita 1 TV dan juga sampaikan tanggapan Anda seputar perseteruan antara Gubernur Jakarta dan DPRD ini tentunya bersama saya dalam Prime Time Talk kali ini. Baik Pak Taufik, ini hubungan mesra hangat atau seperti apa kira-kira ini? Pak saya mau luruskan dulu ya narasi berita 1. Menurut saya keliru. Apa itu Pak? Keliru besar itu bahwa angket itu bukan karena 12,1. Angket itu karena Ahok mengirimkan APBD palsu. Jadi kan hubungannya itu kemudian. Oke, jadi APBD palsu itu yang seperti apa? APBD palsu itu adalah sesuatu yang tidak dibahas di Dewan, diserahkan ke Penteri Dalam Negeri. Itu dulu baru kita diskusi yang lain gitu loh. APBD palsu itu adalah APBD yang tidak disetuju DPRD maksudnya? Tidak dibahas. Tidak dibahas? Iya dong. Oke. Enggak dibahas di DPRD kok tiba-tiba Anda sampaikan. Berarti bukan APBD dong Pak? Iya itu APBD, draft APBD kok yang disampaikan ke Penteri Negeri? Enggak, artinya yang keluar dari DPRD kan APBD ya? Sudah dibahas dan disetujui begitu? Iya, yang disampaikan Gubernur itu ke Penteri Negeri adalah bukan APBD yang dibahas. Jadi kan itu palsu. Oke, jadi Pak Taufik Anda dan teman-teman di Dewan ini mengeluarkan hak angket untuk bertanya tentang? Karena itu, bukan bertanya dong. Hak angket, hak penyelidikan. Karena itu kami menganggap bahwa ini pelanggaran hukum. Pelanggaran Undang-Undang, pelanggaran PP, pelanggaran Penteri Negeri. Oke, Pak Taufik sebelum lebih lanjut kita akan simak tayangan berikut ini dulu untuk mengawali diskusi kita kali ini. Pemirsa kita lihat yang berikut ini. Hubungan DPRDKI dan Gubernur Basuki Cahaya Purnama kembali menegang setelah AHOK menyampaikan dokumen usulan anggaran DPRD ke Dinas Pendidikan DKI ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut AHOK, anggaran itu diajukan DPRD saat pembahasan oleh komisi setelah PBD disahkan pada rapat paripurna 27 Januari 2015 lalu. Anggaran yang telah dibahas dengan komisi tersebut kemudian dikirim oleh DPRD kepada Pemprov DKI dengan harapan dokumen itulah yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Namun menurut AHOK, di versi APBD yang telah ditanda tangan di anggota DPRD keluar angka-angka anggaran yang ia nilai fantastis. AHOK pun menyebut, angka-angka itu sebagai anggaran siluman usulan DPRD di mana total jumlahnya mencapai 12,1 triliun rupiah. Seperti jumlah anggaran yang diajukan ke Dinas Pendidikan diantaranya 25,5 miliar rupiah untuk pelatihan guru ke luar negeri kemudian pengadaan alat peragak pendidikan usia dini bantuan untuk paut sebesar 15 miliar. Ada pula pengadaan UPS atau Uninterruptable Power Supply SMPN 37 senilai 6 miliar rupiah. Untuk usulan anggaran pendidikan saja, terdapat 20 item yang dinilai janggal oleh Gubernur DKI. Kalau memang secara politik nggak bisa, ya selesai secara hukum. Ini kan masalah politik kan, masalah politik nggak bisa, selesai secara hukum. Dan bukti kan cukup besar. Dan Nasi Rumang kan bukan cuma saya yang bilang, itu disebutin BPKP, temuan. Dan temuan Inspektorat Kemendagwi juga temuan lagi, beberapa, 3 apa 5 triliun. Ada penganggaran yang tiba-tiba masuk, tanpa pembahasan. Tahun 2014. Tapi BPKP juga ketemu, kalau BPKP ketemu lagi pasti 3 tahun berturut-turut. Sikap keras AHOK ini sontak menuhi kecaman anggota DPR. Mereka pun menggelar sidang paripurna, dan secara bulat menyatakan akan mengajukan hak angket terkait sikap AHOK yang melaporkan dokumen usulan anggaran ini ke Kemendagwi. Tim Liputan, Berita 1. Kita lanjutkan institusi kita. Pak Taufik, jadi Anda sebenarnya bukan soal urusan antara hubungan komunikasi politik gubernur dengan parlemen. Ini soal AHOK membawa berkas ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, tapi harus kelihatin dulu Pak. Berkas itu apa sebenarnya yang dibawa? Gini-gini, saya perlu luruskan supaya saya kira semua mengerti duduk persoalannya. Pemda DKI setiap tahun mengajukan yang namanya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Disusunlah oleh Pemda DKI. Prosesnya panjang mungkin disusunnya. Berdasarkan undang-undang, dia menyerahkan ke DPRD. Untuk dibahas, karena yang punya hak budget adalah Dewan. Yang membuat perda soal RAPBD adalah Dewan. RAPBD itu perda loh, diperdakan nantinya gitu. Dibahaslah, mulai dari KWPPS, berubah sampai tiga kali. KWPPS ini akhirnya disepakati antara Banggar dengan pihak TAPD. Karena ini bonggolan sifatnya, kemudian dalam rapat turunannya disebut dengan rapat kerja komisi. Rapat kerja komisi itu bersama SKPD. Kemudian terumuskanlah program satu tahun pada masing-masing unit di Pemda. Dibawalah itu kepada Paripurna. Disahkan tanggal 27 Januari. Disahkan. Setelah disahkan, diserahkan kepada eksekutif. Supaya ini diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Karena yang menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri itu kan masih eksekutif. Eksekutif di situ memasukkan lokodo rekening segala macam. Yang diserahkan Ahok itu, yang diserahkan eksekutif, itu bukan yang tadi dibahas. Apa yang diserahkan? Draft satu itu. Draft satu yang belum dibahas. Iya. Artinya bukan APBD yang sudah perda. Bukan. Perda sudah keluar. Ia kan sudah disahkan. Sudah disahkan. Iya. Artinya perda sudah sah kan, legal kan. Nah, yang diserahkan Gubernur Ahok ke Kementerian Dalam Negeri, bukan yang disahkan. Lalu yang diangketkan oleh DPRD apa, Pak? Pelanggaran hukumnya. Ini kan pelanggaran hukum. Yang melanggar yang mana, Pak Taufik? Karena kan yang diserahkan bukan, artinya bisa saja misalnya surat cinta atau berkas. Tidak boleh, bagaimana? Bisa yang menyerahkan yang bukan dibahas. Diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri itu untuk kepentingan apa? Itu kan urut-urutannya APBD begitu. Betul. Maksud saya, yang diserahkan Ahok, apakah memang benar sesuai dengan nomenklatur yang harus diserahkan? Atau sebenarnya berkas yang tidak ada kaitannya dengan urutan-urutan itu? Enggak dong, APBD. Makanya itu dikembalikan oleh DPRD. Berarti bukan APBD dong, Pak. Karena dikembalikan, karena belum disahkan. Bukan dong. Anda gimana? Ini kan draft yang tadi itu. Kan kita sudah sepakat nih. Anda kasih ke sana APBD bodong. Iya. APBD bodong. Ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Terus perlakuan menyerahkan APBD bodong, itu loh melanggar hukum. Itu yang Anda mau angket? Iya, diangketkan. Oke. Yang melanggar hukum. Pak Satya, pandangan Anda? Jadi begini, pertama saya lihat memang menurut Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD. Jadi Undang-Undang yang mengatur DPRD, khususnya ini DPRD Provinsi, itu memang DPRD itu punya tiga hak penting. Yang itu, apa, untuk ini, apa, meminta keterangan itu. Iya, betul. Interpelasi biasanya disebut. Terus yang angket ini, yang ketiga menyampaikan pendapat. Iya. Itu dimiliki juga oleh DPRD tingkat pusat. Betul. Nah, beliau ini, DPRD ini tidak pakai ini, tidak pakai interpelasi, langsung lompat ke angket. Ya, itu memang hak ya, yang bisa dipakai. Iya. Nah, kemudian masalah ini saya lihat ada dua sebenarnya. Pertama prosedural, dua substansial. Prosedurannya tadi, DPRD mau memasalahkan, kenapa kok dokumen yang belum disetujui atau bahkan tidak dibahas, itu yang akhirnya diserahkan. Pak, sebelum lebih jauh, ini saya ingin pemahaman lebih konkret lagi. Dokumen ini yang harus diserahkan ke Kementerian, kan memang yang sudah disetujui oleh Dewan, kan? Iya, betul. Kalau dokumen yang tidak disetujui, bahkan belum dibahas oleh Dewan, kemudian diserahkan oleh Gubernur, apakah juga bisa dianggap sebagai bagian dari dokumen RAPBD, walaupun tadi Sebenci Pak Taufik ini bodong, gitu? Jangan-jangan itu dokumen yang berbeda, gitu? Jadi gini, ini secara prosedural, itu yang harus diserahkan, yang harus disetujui. Tapi kemudian pertanyaan yang dari sisi substansial, kenapa kok yang diserahkan bukan yang disetujui? Iya, itu dia. Itu yang saya nggak tahu, apakah karena tadi yang diberita itu, ya kan? Saya kan orang luar nih Pak Taufik, ya? Betul, betul. Apakah terus Ahol lihat, loh yang disetujui ini kok, apalah istilahnya? Kok beda dengan yang dibahas, gitu? Iya, bukan. Yang dia mau diserahkan, sudah disetujui nih sama-sama, kok ada yang dana siluman itu istilahnya, bukan saya, media masa ya Pak ya? Media masa disebut dana siluman 12,1 triliun. Yang 12,1 triliun. Wah, ini kalau gini nggak benar nih, mungkin begitu terus. Jadi Ahok menyerahkan yang tidak ada 12,1 T-nya tadi itu? Mungkin. Nah, sementara yang tidak ada 12,1 T-nya itu adalah yang bukan disetujui oleh NPRD. Begitu Pak Taufik. Nah, bukan disetujui, belum dibahas ini barang nih. Gimana sih? Gini loh, draft 1 itu, draft yang diserahkan kepada Dewan kan? Betul. Draft 1 draft yang belum dibahas, karena itu baru usulan. Setuju. Kemudian secara undang-undang, Dewan harus membahas. Iya. Selesai dibahas, ya, kalaupun mungkin tadi ada 12, sekian gitu, mestinya kan ada komunikasi. Mestinya dibahas. Karena Pak, kemendagri itu kan untuk dievaluasi. Kenapa? Kemudian menyerahkan yang lain. Ini problem hukumnya di situ, bukan di 12,1 dulu. Problem hukum ini dulu diselesaikan. Maksud saya tadi Pak Taufik yang sudah disetujui itu yang mana Pak? Kan yang tadi yang kita bahas nih. Iya, yang pertama kan, yang ternyata bukan diserahkan. Nah, pertanyaan saya sebenarnya begini Pak. Gini-gini Mas, gini nih. Draft 1 dibahas, jadilah draft 1 plus. Betul. Ini yang disepakati draft 1 plus. Iya, draft 1 kan sudah jadi draft 1 plus. Ini yang disepakati. Yang diserahkan sama itu draft 1. Masih yang ini. Iya. Kan ini belum dibahas. Di draft 1 Pak, apakah ada 12,1 T tadi? Bukan soal ada dan tidak adanya Mas. Yang kita tuntut itu prosedural yang tidak betul. Oh iya, tidak masalah. Artinya begini. Kemungkinan, ini juga harus dikualifikasi kepada Ahok langsung. Apakah Ahok menyampaikan yang draft 1 yang belum disetuju itu? Karena di draft 1 tidak ada 12,1 T. Sementara yang draft 1 plus tadi, ada 12,1 T itu Pak. Soal ada dan tidak ada itu kan soal lain dulu. Ini soal prosedurnya. Prosedur dulu ya? Iya dong. Oke, baik. Kita coba minta pendapatnya Pak Abdullah ya Pak. Dari ICW yang saat ini berada di kantor ICW. Pak Abdullah? Ya. Bagaimana komentar Anda terkait diskusi kita kali ini? Ya, pertama kita harus melihat soal motif hak anget itu sendiri. Harus dilihat soal latar belakang dan kepentingan. Kalau mengacu kepada undang-undang MD3 soal hak kelembagaan DPR dimungkinkan memiliki anget. Hanya saja atas dasar kepentingan apa. Jadi justru kalau melihat fenomena yang berkembang, Pak Ahok mengungkap satu fakta soal adanya pemborosan atau inefisiensi dari fakta tadi yang terjadi di dalam proses penganggaran. Nah saya kira apakah kemudian motif DPR tidak pada arah untuk kemudian melakukan proses efisiensi anggaran. Nah disini sebenarnya publik bertanya kepada DPR soal apa latar belakang besar kalau DPR melakukan, DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan hak anget ini. Oke Pak Abdullah, sebelum masuk ke substansi yang Anda sampaikan tadi, kalau kita berbicara dalam perspektifnya Pak Taufik tadi, ini menyoal prosedur yang tidak dilalui oleh Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana Anda melihatnya? Betul, tapi kan ini informasi sepihak dari Pak Taufik. Nah makanya kita klonifikasi sama-sama. Saya mengatakan di beberapa media. Ya. Halo? Ya silahkan Pak. Kalau ini kan informasi dari Pak Taufik, pernyataan dari Pak Ahok sendiri berbeda. Jadi apa yang disampaikan sebenarnya sebuah kesepakat, draft yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri merupakan draft yang berbeda dari apa yang sudah disepakati di Paripurna. Nah ini yang juga perlu nanti diverifikasi lebih jauh, statement mana yang kemudian menjadi pembenar dalam draft yang dimaksud. Ya, itu dari prosedur yang dilakukan. Ya, ya. Tetapi saya melihat sebenarnya apakah urgen ketika hak angket ini melihat suatu prosedur yang kalau kita bicara latar belakang hak angket tadi, motif misalnya, hak angket digunakan secara kelembagaan DPR adalah untuk menggali, melakukan proses penyelidikan atas sebuah kebijakan strategis daerah yang punya dampak serius. Ya, pertanyaannya apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Gubernur Ahok memberikan implikasi serius atas dampak terhadap kebijakan di DKI? Ini yang beresiko merugikan misalnya. Kalau menguntungkan, kalau ada upaya penghematan yang dilakukan, pertanyaannya apakah kemudian ini dianggap melakukan, memenuhi prosedur itu. Oke, baik. Pak Abdullah kita akan lanjutkan di SMA berikutnya. Pak Taufik, Pak Satya kita berik dulu, kita lanjutkan di SMA berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami, kami segera kembali sesaat lagi. Kami ingatkan kembali, Pemirsa Berita 1 TV, Anda bisa ikut berinteraksi melalui sambungan telepon di nomor 021-529-00310 atau 529-00311. Bisa juga kirim SMS di nomor 0812-819-12571 atau mention kami via akun Twitter di at Berita 1 TV atau bisa juga lewat Facebook kami. Ini tanggapan atau pertanyaan Anda terkait topik yang sedang kita diskusikan pada kesempatan kali ini, masih bersama saya, Daudi Dekeser. Baik, Pak Satya, pelanggaran atau tidak mengikuti prosedur dampaknya apa bagi seorang kepala daerah? Ya tergantung dulu ini. Dalam kasus ini? Memang di undang-undang tidak diatur secara khusus sih, makanya mereka kemudian masuk dari, saya lihat di media itu, dari undang-undang perintahan daerah. Tapi yang ditembak itu tinggal laku, begitu. Oke, soal etis atau tidaknya ini, seorang kepala daerah, perilakunya. Ya, perilakunya. Layakkah menurut Anda sebagai seorang pengamat tata negara untuk dihak angketkan seorang kepala daerah dengan latar belakang itu tadi? Ya, sebenarnya itu tadi harus dilihat unsur-unsur hak angket itu, kan ada dia menyangkut kepentingan yang luas, kebijakan yang penting, dan sebagainya strategis. Nah, memang sekarang ini yang kalau menurut saya justru memang sebaiknya segera ini, antara DPRD dengan gubernur itu menyelesaikan konflik ini. Karena kalau APBD-nya nggak selesai itu justru kepentingan strategis masyarakat. Jadi yang saya lihat tadi, saya tetap melihat dua sisi, ini satunya prosedural, ahok, substansial. Betul, tapi tadi kan Anda mengatakan, sebenarnya ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh legislator kita untuk dalam tanda petik bisa menyeret gubernur yang tidak etis tadi dengan menggunakan hak angket. Tapi pertanyaannya, masa sih hanya urusan soal etika kemudian hak angket dikeluarkan oleh DPRD? Kayaknya nggak ada urusan yang lebih besar lain. Ini menggunakan etika loh. Sebentar Pak, kalau Pak Satya bagaimana? Ya, makanya tadi secara itu sebenarnya di prosedur itu nggak ada sanksi khusus untuk gubernur. Baik dalam Undang-Undang 17-2014 tadi, yang tetap MD3, maupun 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, cuma memang saya lihat mungkin, ini kan proses ini sudah lama nih sebenarnya. Sejak sebelum jadi gubernur. Ini klimas berarti ya? Iya. Enggak, 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 enggak. Mudah-mudahan enggak. Enggak, gini, gini, gini. Saya ingin sampaikan, mula-mula waktu mau membahas APBD itu komunikasinya baik. Tadi saya bilang, kita ikuti sampai perubahan ke APBD tiga kali. Yang pertama diusulkan yang namanya Silva 6, 6 triliun. Kita bilang, enggak dong, jangan 6. Sampai kan tahun 2014 itu serapan terlendah sepanjang sejarah ibu kota. Dan ada divisi tanggara 20 triliun. Enggak tercapai. Kita bilang pasti tinggi angkanya. Naikin 19. Itu malah dukungan politik ya? Iya. Dari Dewan ya? Dan kita dinaikin lah 19. 19, terus ada beberapa perubahan. Sampai ke Anda di 8 triliun. Kita sepakati di 8 triliun. Ayo, kita sepakati. Oke, kita sepakat. Kita ikuti loh. Komunikasinya baik. Pembahasan dibanggar, baik. Karena akhirnya dibanggar, disepakati tanda tangan. Antara TAPD dalam hal ini dikutuai oleh sekedar dengan banggar. Turun ke rapat kerja komisi, diperintahkan semua SKPD yang hadir. Dan dialog, disitu banyak juga ditemukan hal-hal yang diusulkan oleh draft 1 tadi, yang ditemukan di dalam rapat kerja komisi, yang SKPD-nya gak mau menggantai. Kenapa? Karena bukan untuk foksinya. Makanya ada perubahan-perubahan. Disepakati. Oke, ini ya, selesai. Masuk di paripurna. Paripurna disampaikan. Ini yang saya bilang, nah, finalisasinya penyampaian kepada kemendagi, karena prosedurnya begitu. Itu untuk dilakukan evaluasi. APBD itu kan dievaluasi oleh kemendiaan dalam negeri. Ini bukan yang dibahas ini. Pak Taufik, pertanyaan yang sama, Pak Taufik. Oke, ini soal prosedur. Tapi, masa sih dalam urusan prosedur aja sampai anggota dewan yang terhormat. Ini melanggar undang-undang loh. Cukup berat itu, Pak. Menurut Anda. Cukup strategis, Pak. Di mana nilai strategis? APBD itu kan sesuatu yang strategis untuk membangun Jakarta. Bukankah kalau memang ini sangat strategis, DPRD membangun komunikasi politik yang efektif sehingga APBD segera bisa dilaksanakan, Pak? Sekarang APBD yang mana? DPRD kan udah ketok palu. DPRD udah selesai ketok palu. Tak, tak, tak. Tanggal 27 Januari. Ini yang dikasih ke sana, yang harusnya mendapatkan evaluasi dari kemendiaan dalam negeri, bukan yang diketok palu itu. Nah, ini yang mesti dipahami oleh semua. Yang diketok palu oleh DPRD ada 12,1 T. Lepas ada dan tidak ada nih. Andaikan tidak ada pun nih, ini tetap udah dikasih kok sama. Kemungkinan mungkin bisa berbeda, Pak. Gak bisa. Ini kita jangan kemudian mengalihkan problem. Problem pertamanya di sini gitu loh. Artinya begini, Pak. Ada dua perspektif, Pak. Pak Pak Fik mengatakan perspektif ini soal prosedur. Sementara kalau dari substansi, itu kan ada pandangan yang berbeda. Iya, kalau ada pandangan yang berbeda, gak boleh dong menyerahkan yang... Artinya harus dibahas di DPRD dulu? Iya, dibahas lagi dong. Tinggal ngomong bagaimana. Ini kan enggak, dia serahkan yang lain. Ini namanya alibi kalau saya bilang untuk... Alibi dari gubernur atau alibi dari DPRD untuk menutupi sesuatu? Untuk menutupi yang tadi disampaikan menurut kita bodong, itu gak bisa begitu. Jadi dengan statement gubernur yang mengatakan ada dana siluman itu sebenarnya untuk menutupi pelanggar prosedur? Iya, seolah-olah dia benar. Iya. Seolah-olah menjadi benar secara prosedur. Kan begitu. Tapi sebenarnya ada gak sih Pak 12,1T itu? Iya. Saya gak. Saya bilang kalau 12,1 ada, selama itu ada di dalam pembahasan, yang disepakati oleh SKPD sah loh. Kalau misalnya sama-sama disepakati, kenapa gubernur menolak adanya 12,1T? Ditanya sama gubernur, karena dia kan ngutus SKPD, strukturalnya dia. Iya, iya. Itu kan eksekutif juga. Iya, kan kalau nanya sama lurah, lurah gak ikut pembahasan APPD. Pak, saya bingung Pak. Kantor Anda dengan kantor gubernur itu kan ada jalan penghubung besar sekali. Mas, saya setuju. Tadi saya bilang kalau ada intikat baik komunikasi, begitu dia tebukan kejanggalan, tinggal dia undang ketua DPR, eh ini bagaimana nih? Kok ada begini? Sebelum kami serahkan, kan masih bisa. Karena di Depdagri pun dievaluasi, dibalikin lagi. Oke. Apa pendapat Pak Abdullah terkait soal ini? Pak Abdullah? Iya, pertama harus dilihat soal konsepsi pelaksanaan pemerintah daerah sendiri berprinsip pada satu tata kelola pemerintahan yang juga transparan dan akuntabel. Misalnya kalau tadi soal polemik, apakah mana draft yang dianggap benar? Sebenarnya di pemerintah DKI ada i-budgeti, ya itu sebagai instrumen kontrol yang dilakukan oleh gubernur terhadap proses penganggaran yang dilakukan, SKPD dengan mitra terkait misalnya. Nah, di situ sebenarnya dokumen yang, apa, instrumen yang bisa menjadi alat kontrol oleh kepala daerah. Nah, kami meyakini sebenarnya ada hal yang kalau dianggap Pak Taufik tadi ada gil, sebenarnya, dan ditambah tadi yang dikatakan, kalaupun yang sudah disahkan itu ada penganggaran yang melebihi, yang menjadi pertanyaan kita, misalnya apa yang diungkap oleh Pak Aho ini, bagaimana fungsi, fungsi pengawasan DPR, ketika ada nilai 21,12,1 triliun. Nah, ini ada dana siluman, atau katakan ada program fiktif di situ. Nah, saya kira, ini kan menjadi pertanyaan publik, kalau, kenapa justru yang mengungkap adalah pemerintah daerah, bukan DPR. Lalu, menjadi pertanyaan di mana fungsi pengawasan DPR di situ. Pak Abdullah, sebenarnya menurut Anda lebih penting strategis dan fital itu, kita ributkan urusan 12,1 triliun tadi, atau urusan kesalahan prosedur gubernur. Menurut Anda yang lebih strategis yang mana? Ya, yang lebih strategis sebenarnya kan arah kebijakan pemerintah DKI dalam proses pengelolaan anggaran yang harus lebih efisien. Konteks kepertiakannya, kalau ditemukan, misalnya dipaksakan untuk disahkan, sementara ada alokasi yang sejak awal, jadi modus dalam proses penganggaran yang koruptif itu, sejak perencanaan itu sudah ada, kemudian warna praktek korupsi. Kemudian di proses penganggaran itu juga tergambar. Nah, penganggaran tergambar, misalnya praktek korupsinya sudah mulai tergambar, ada kebutuhan perencanaan anggaran yang dimark-up, kalau bahasa itu. Nah, ini kan temuan penyimpangan yang sebenarnya sudah bisa dilihat. Bayangkan, misalnya pengadaan UPS di setiap sekolah seharga 6 miliar. Apa betul memang kebutuhan energi cadangan yang ketika ada lampu mati di sekolah, harus UPS jenis apa yang kemudian dibutuhkan di situ? Kalau kita untuk kebutuhan komputer saja, satu UPS yang seharga 500 ribu sudah cukup. Atau listrik yang kemudian sebagai backup genset saja tidak lebih dari 100 juta, misalnya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita. Ya, pertanyaan besarnya yang meragukan soal apakah kemudian motif hak angket ini objektif untuk menilai sebuah kebijakan yang memang salah dan berdampak besar pada kebijakan DKI secara umum. Itu Pak Sate yang bisa menjawabnya, kira-kira objektifnya hak angket ini. Pak Sate, bagaimana? Ya, pertama hak angket itu harus menyangkut unsur-unsur yang diatur dalam Masal 322 Undang-Undang 17 tahun 2012. Yang sebagian tadi juga disebut. Mas Abdullah sama saya tadi juga menyenggung. Itu pertama. Kedua, yang ini sebenarnya harus ada rekonsiliasi antara prosedural dan substansial. Kalau memang ini menurut proseduralnya itu tidak seharusnya diajukan, padahal kan fungsi Kemen Dageri kan dia melakukan evaluasi. Ya, menurut saya diundang aja lagi untuk dibahas kembali. Yang undang siapa? Ya, DPRD bisa juga. DPRD mengundang gubernur. Undang untuk rapat lagi. Tapi sudah bergulir hak angketnya? Sudah diparipurnakan untuk di... Ya, makanya nggak usah ada angket, maksud saya langsung. Karena nanti angket ini bisa lama, kan, 60 hari. Terus dia bentuk panitia, udah dibentuk panitianya, Pak. Ada prosedurnya bentuk panitia dulu. Panitia angket, terus dia minta keterangan siapa aja bisa, dia panggil. Sementara itu berlangsung, APBD belum bisa berlaku, gitu kan? Nah, APBD, kan, kita kan anu, tadi kan, no guru sekolah, segala saya. Saya terserah nggak tahu detailnya ya, isinya karena tadi hanya tayangan yang silumannya aja tadi yang disalahkan oleh berita tadi kan, gitu loh. Yang diduga siluman, jadi saya nggak tahu detailnya apa. Tapi saya yakin di situ banyak yang penting, begitu. Yang penting maksudnya? Ya, anu anggaran itu, maksudnya yang penting untuk menjalankan. Bukan yang penting karena ada perbedaan angka antara. Oh ya, perbedaan itu penting. Makanya untuk itu dikomunikasikan. Karena kalau mereka lanjut terus, taruhlah dia starting 1 Maret misalnya. 60 hari kemudian. Iya, taruhlah April gitu ya. Sudah hampir tengah tahun. Tengah tahun, terus pembangunan bagaimana? Sampai menjelang akhir tahun baru habis-habisan anggaran. Kalaupun selesai urusannya, gitu kan? Yang lalu juga begitu. Yang lalu nggak kerja, kan? Makanya kan nggak bisa diserap anggaran, Pak, yang banyak gitu kan? Iya, bukan kalau penerapan anggaran satu unit itu yang salah unitnya. Kalau seluruh unit itu yang salah, siapa nggak? Pemimpinnya maksudnya. Kita lanjutkan di sene berikutnya, Bapak Sekalian. Bisa kami segera kembali sesaat lagi? Pemirsa Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar pada hari Kamis. Seluruh fraksi DPRD DKI Jakarta tampaknya bakal berlanjut dengan pembentukan panjah angket yang akan digajukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cepurnama menyoalki seru dana APBD 2015. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar, salah seorang anggota Dewan Pemberi Usulan Hak Angket, mengatakan kalau AHOK sudah melanggar beberapa undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku mengenai etika, norma, dan perilaku bagi kepemimpinan seorang Gubernur DKI Jakarta. Kita simak peraturan perundangan yang dinilai telah dilanggar oleh Gubernur AHOK. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cepurnama meyakini dirinya tidak melanggar undang-undang yang disangkakan oleh DPRD DKI Jakarta. AHOK siap dipecat dari jabatannya sebagai Gubernur kalau memang terbukti bersalah. Menurut AHOK, DPRD DKI Jakartalah yang melanggar undang-undang karena mencoba merubah anggaran APBD 2015. Ia menegaskan bomenang merubah anggaran belanja daerah ada di ranah eksekutif, bukan di legislatif. AHOK menambahkan awal kisru DPRD DKI Jakarta dengan dirinya dimulai ketika ia tidak mengabulkan anggaran siluman yang dimasukkan oleh DPRD DKI Jakarta sebesar 12,1 triliun rupiah. Mereka tahu, ada ketuk palu paripun lah. Kalau cuma soal tanda tangan, saya tidak rapor sama Mendagri. Kalau kasih mereka yang ketak tanda tangan, dia tipu lagi nambah 12,1 T. Sebenarnya i-budgeting itu sudah ditujui? Iya kan? Itu jadi masalah kan? Kalau kemarin saya mau baik hati masukin 12,1 T, ya dalam i-budgeting kami, saya yang ketikin nih, masukin nih perintahin Bapak DAK, masukin aja deh, daripada nanti bilang gubernur gak ngerti komunikasi, gak ada ribut-ribut hari ini sebetulnya. Itu statementnya tadi Pak Ahok, Pak Tovik. Itu benar Pak Ahok. Terus? Proses terus berlanjut? Oh iya, iya proses berlanjut. Proses angget berlanjut. Kenapa? Karena sekarang ini kan sudah dibentuk peneliti angget. Angget sudah dibentuk 33 orang berdasarkan peraturan tata-tata tip yang terdiri dari berbagai fraksi. Kemungkinan ketuanya Saudara Ongen Sanghaji dari Hanura, kemudian wakilnya Pak Inggar, Joshua dari Nasdem, sekretarisnya dari PKS. Masih tetap berkutat pada soal pelanggaran etika, Pak? Pelanggaran prosedur dan etika. Itu dua hal yang berbeda. Oke prosedur, tapi kok mengingatkan etika sementara kalau misalnya gubernur Ahok mempertanyakan soal angka 12 sekian T tadi itu tidak lebih penting dibanding urusan etika yang dibawa teman-teman DPRD. Nanti kan kalau ketemu nih, angka 12 itu kan menyangkut namanya konten, menyangkut isi. Iya, ini kan sekarang yang kita angketkan kan pelanggaran undang-undang. Anda tidak melihat upaya gubernur sebagai upaya preventif untuk menjaga agar nanti membantu Anda juga kepada teman-teman kan? Kalau sampai nanti ada temuan bagaimana, Pak? Iya, begitu dong. Kan kalau resminya dulu harus dipakai. Bagaimana kalau, enggak, gini, yang baik belum tentu benar kalau dilakukan dengan cara yang salah. Bisa aja itu dianggap baik, tapi kan benar-benar kalau dilakukan dengan cara yang salah. Itu kan cara yang salah. Kalau ditabrak semua aturan-aturan, ya Anda bikin aja sendiri, enggak usah ada DPRD, Anda bikin APBD, Anda usahakan sendiri, Anda belanjakan sendiri, Anda kontur sendiri. Anda lebih mengkritisi soal gaya komunikasi gubernur kita ini yang seperti itu tadi? Bukan soal gaya komunikasi ya. Saya kan kawannya Ahok nih. Kalau tidak melanggar aturan, enggak ada tuh yang namanya angket. Waktu keserapan rendah, kita tenang-tenang aja. Ada karena bukan pelanggar aturan ketika keserapan rendah. Tapi karena ini melanggar aturan, prosedur yang gini, kita DPRD, nih eh lu bahas ya, Anda bahas nih, sudah dibahas, masukin di Laci, dia kasih yang punya lain. Ketika ada berbeda, dan seolah-olah yang paling benar itu yang punya gubernur. Itu yang menurut kami, laluilah prosedurnya, kembalilah kepada aturannya. Kalau ternyata yang benar nanti punya gubernur gimana? Yang benar apa aja? Udah jelas-jelas salah kok. Karena tidak dapat stempel dari DPRD. Bukan soal stempel saja. Iya kan, memang secara prosedurnya harus begitu. Iya, prosedurnya iya. Masa gubernur enggak tahu Pak soal kayak begitu, Pak? Iya, mestinya dia tahu. Tapi memang sengaja, mau cari pola baru dalam penyusunan APBD. Itu bisa dijerat hukum enggak, Pak Satya? Soal pola-pola baru yang kata Patafik tadi, yang memang tidak diatur. Ada pengaturannya. Artinya boleh atau tidak sebenarnya, kalau tidak diatur? Ya enggak, boleh lah. Misalnya enggak, prosedurnya dia harus ikuti yang di Undang-Undang Pemerintah itu, mengenai pembahasanya. Memang prosedurnya itu dengan persetujuan Dewan, begitu loh. Nah, cuma yang saya enggak ngerti itu tadi, karena saya kan nanya dari luar nih, kenapa kok yang diajukan yang itu, ternyata kan tadi ada indikasi. Iya, dari perspektif gubernur ada indikasi dari siluman. Tapi kan soal prosedur memang Pak Patafik. Nah, persoalannya, kalau gubernur saja sampai berani melakukan, melanggar prosedur, pasti dong gubernur juga tahu dampaknya yang terjadi seperti apa. Karena tadi Anda katakan kan, tidak ada hukum yang bisa mengikat ke calon prosedur tadi kan? Iya. Jadi, dengan hak angket pun? Iya, maksudnya di situ enggak ada sanksi pidana atau apa? Enggak ada. Oke. Makanya dicari dari kesalahan prosedur dan etika, saya lihat begitu loh. Oke. Apa enggak kesannya DPD cari-cari alasan aja nih? Ya, bisa juga. Ini pasti di situ. Sebelumnya saya akan kembali ke Pak Abdullah dulu. Pak Abdullah masih bersama kami. Iya. Iya, Mas Dun. Pak Abdullah, taruhlah. Ini dua urusan yang berbeda. Urusan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta dengan memberikan berkas kepada Kementerian Dalam Negeri. Itu urusan prosedur. Kemudian urusan temuan dan asiluman dari perspektif gubernur DKI Jakarta itu urusan preventif korupsi. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Politik atau hukum? Ya, dua hal ini penting untuk dilakukan. Misalnya proses di Kementerian Dalam Negeri penting dilakukan sebagai untuk melihat, merevisi, ataupun mengevaluasi proses pengesahan APBD, konten APBD DKI tadi yang dilakukan. Misalnya jika ditemukan ada hal yang soal misalnya ketentuan yang tidak sesuai, saya kira ini penting untuk kemudian dievaluasi. Yang kedua hal yang terpenting, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Ahok mendatangi KPK, ini langkah tepat ya. Karena memang berdasarkan temuan dan monitoring ICW terkait dengan praktek korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah juga tidak lepas pada momentum pembahasan anggaran. Nah, saya kira ini juga harus mulai dilakukan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan. Misalnya yang saya katakan di awal tadi, tidak menutup kemungkinan praktek penyimpangan itu sudah mulai terjadi ketika proses pembahasan anggaran. Misalnya dengan modus ada memark up sejumlah anggaran ya. mata anggaran-mata anggaran tertentu untuk pengadaan tertentu di mark up di situ. Itu tidak menutup kemungkinan. Dan ini terkonfirmasi ada beberapa dokumen anggaran yang nyatanya nilainya agak diragukan kebenaran nilai substansi pengadaan itu sendiri. Misal salah satu contoh mata anggaran pengadaan UPS di sekolah. Misal sejumlah 6 miliar per sekolah. UPS semacam apa yang nilai begitu besar yang dianggarkan di sini. Ya mungkin saja memang ada Pak Abdullah UPS yang dibutuhkan oleh sekolah. Kan PLN sekarang suka biarpet mati-mati melulu. Mungkin saja. Tapi Pak Abdullah, apakah Anda pernah membaca atau punya data terkait dengan APPD yang sudah di Ketok Palu itu? Ya kalau kita, karena dokumen ini sendiri, ada berapa versi yang kemudian beredar. Dan bagi kita penting juga DKI membuka proses pembahasan itu sendiri. Sehingga jangan kemudian proses pembahasan di DPR-DKI atau antara Pemda dan DPR tertutup secara pembahasan-pembahasan anggaran. Nah ini yang sebenarnya ingin dibuka sehingga hasil kesepakatan penetapan APPD juga bisa menjadi domain yang terbuka bagi publik untuk diketahui sebagai instrumen kontrol. Nah yang kedua juga saya kira menjadi penting, apa yang diungkap tadi. Misal kalau ada kejanggalan nilai yang kemudian dianggap siluman dan ada nilai yang tidak wajar, saya kira menjadi pertanyaan bagi kita dalam fungsi penganggaran yang dilakukan oleh DPR sendiri semacam apa. Misal harusnya mekanisme penganggaran yang terjadi antara DPR dan SKPD seharusnya bukan hanya bicara soal konten program, tapi juga pada langkah efisiensi yang harus dilakukan dalam penyusunan APPD. Kita tahu APPD-DKI ini kan terbesar di Indonesia, 70 triliun lebih. Ini setara dengan 4 provinsi besar di Indonesia, misal digabungkan juga belum bisa melampaui APPD-DKI. Artinya memang ketika anggaran yang sangat besar, maka ruang potensi penyimpangan dari mulai perencanaan ataupun penganggaran juga sangat mungkin terjadi. Sekarang langkah kemudian tadi mendatingi KPK untuk sebagai langkah preventif, saya kira itu langkah terpat. Oke, baik Pak Abdullah tetap bersama kami dan pemirsa saya juga ingatkan Anda bisa nanti berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021 529 003 10 dan 021 529 003 11. Namun kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali diskusi kita pemirsa dan kami akan mengundang partisipasi warga atau masyarakat untuk ikut memberikan pertanyaan mungkin atau mungkin juga sumbang saran terkait diskusi kita malam ini. Kita terima telepon di 529 003 10 atau 529 003 11. Sudah ada yang bergabung bersama kami? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Ya, dengan Ibu Lili Basri di Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana pendapat Ibu? Dalam penatuan ini ya? Ya, silakan Bu. Menurut saya kita perlu loh orang kayak Ahok yang berani menjegah kemungkinan terjadi niat menghamburan uang rakyat. Persoalannya, persoalannya DPRDKI selalu menganggap Ahok melanggar undang-undang karena mengajukan APBD yang tidak disakal melalui DPRD. Pertanyaannya, kenapa DPRD dalam pembahasan dan persetujuan APBD memasukkan anggaran yang tidak dibutuhkan atau tidak diajukan oleh Ahok? Ada apa? Ada apa? Itu pertanyaannya. Nah, kebiasaan-kebiasaan DPRD seperti ini yang sekarang khalif tidak dikhalif oleh Ahok. Pembahasan APBD yang keras, saya kira perlu kita dukung untuk kemudian memperjelas yang sejelas-jelasnya yang selama ini diperlebatkan. Yang menjadi percaya masyarakat DPRDKI terutama. Baik. Terima kasih Ibu Lili. Ibu Lili dari Bekasi sudah menghubungkan melihat telepon. Dan pemisah, apabila Anda ingin memberikan pertanyaan, statement atau komentar terkait diskusi kita, dapat mention kami di Twitter kami di atberita1tv. Pak Tovik, Anda dan teman-teman melakukan ini bukan karena benci sama Ahok? Bagaimana urusannya benci? Orang tadi saya bilang kan, mula-mula sangat harmonis. Kita relancinya banyak, minta waktu dipercepat, kita okein gitu loh. Sangat beneran, ini saya nggak mengada-ngada. Ini apa adanya gitu ya? Kalau memang tidak ada tendensi tertentu, kenapa tidak dibiarkan saja? Artinya begini. Dibiarkan sih nggak boleh. Maksudnya begini, yang dianggap dengan kebutuhan hak angket itu terhadap sesuatu yang sangat krusial, penting, vital itu. Kan sebenarnya upaya pencegahan korupsinya, Pak. Bukan terhadap prosedurnya. Bukan dong. Ini orang melanggar masa kita diamin, Anda bagaimana sih? Sebelum hak angket, kenapa tidak melakukan komunikasi lain kepada eksekutif? Kita kan tahu itu setelah dia kirim. Karena kirim makanya DPRD kaget. Dia dianggap nih DPRD kalau begitu dibuat, celah-celah kementerian dalam negeri. Tidak ada audiensi? Ya, saya kira, saya nggak ngerti kenapa nggak ada audiensi. Mestinya dari awal ke awal, kalau ada ikat baik kan maksudnya memulai dia. Ketika dia temukan, ini kalau dia mau memulai baik ya, dia temukan, oh ini ada nih. Mesti komunikasi dong sebelum dikirim. Jangan kemudian karena seolah-olah ini, ini kan kita anggap niatannya udah nggak baik. Ada temuan tapi dikirim yang lain. Tapi kalau ada temuan kemudian diundang lagi kan sebelum dikirim ke DPRD bisa. Sudah dikirim ke DPRD pun masih bisa berubah karena ada evaluasi di DPRD. Dan mesti diingat evaluasi itu nanti disampaikan kepada DPRD. Kenapa? Karena DPRD yang punya kewenangan mengsahkan menjadi perda. Iya. Toh nanti berarti akan ada komunikasi lanjutan juga dong antara DPRD dengan gubernur kan? Oh iya, mestinya kan begitu. Ya terus kenapa harus ada hak angket kalau nanti komunikasi juga? Karena pelanggaran yang mutlak-mutlak menafikan DPRD. Prosedur. Pak Satya, ada nggak urut-urutan sehingga anggota dewan yang minimal 10 orang ya boleh mengajukan? 15, 2 fraksi. Ya ini baru sekarang ini semua fraksi di DPRD kompak sekali menghadapi AHOK. Ada nggak urut-urutan yang sebelum hak angket harus melakukan apa dulu yang secara prosedur juga? Ya itu tadi, itu sudah ada di undang-undang 17-2014 tentang MD3 tadi. Jadi ada sekurang-kurangnya 15 orang itu kalau DPRD-nya sebesar DKI. Karena kalau lebih kecil jumlahnya itu adalah lebih kecil. Ini kan hak memang yang melekat pada anggota dewan. Tapi sebelum menggunakan hak ini, apakah tidak ada mekanisme lain yang memang dibenarkan dalam undang-undang? Ya sebenarnya itu tadi. Kalau antara eksekutif-legislatif ya rapat konsultasi atau apa ya mungkin ditanya dulu atau bagaimana. Tapi Anda meraih apakah ini sudah ada kebuntuan komunikasi antara DPRD? Kelihatannya begitu, kenapa kok langsung nggak angket gitu loh. Itu yang saya nggak ngerti karena saya nggak tahu sehari-harinya. Kita kan lihat berita kan kalau rame aja. Padahal bertetangga loh Pak, buka belakang. Ada jalan khusus lagi ke DPRD. Kalau rame kita baru tahu, tapi kan yang baik-baik tadi kita nggak pernah dengar gitu. Nah Pak, ini biar tidak buntu gitu kan. Kalau buntu nanti yang jadi korban kan masyarakat. 60 hari ya Pak ya, ini prosesnya. Maksimal 60 hari. Maksimal 60 hari. Tapi kan nanti ada kesimpulannya, terus apa ininya, tindak lanjutnya. Jadi ya paling nggak 30 sampai 60 hari lah saya. Ada celah nggak Pak Satya di antara hak angket yang sudah bergulir ini dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Ahok itu untuk membangun komunikasi politik, untuk mengerucut kepada, sudah lah ini jangan diteruskan lagi. Ya bisa, bisa. Jadi nanti dijelaskan. Dari mana bolanya? Ya karena dia tadi katanya hari ini sudah membentuk panitia yang mengurusi itu, ya nanti mungkin kalau dipanggil ya dijelaskan ini dan sudah selesai angketnya begitu saja. Kenapa nggak dipanggil saja Pak? Kalau dia mau, ini makanya, saya nggak tahu yang... Angket tidak usah diteruskan tapi dibangunlah hak komunikasi misalnya. Kan kita melihatnya ada pelanggaran, jadi jangan gini, jangan kemudian semuanya didesakkan pada kami, padahal yang keliru itu Gubernur gitu loh. Ini kan semua... Kalau yang keliru Gubernur, harus ada sanksi? Bukan, jangan didesakkan pada kami semuanya, kalau mau memulai komunikasi kami, mau mulai ini, ini yang salah di luar Gubernur. Mestinya begitu dia tahu ini dikembalikan, dia koordinasi dengan kita. Iya, tapi ini kan sudah bergulir Pak. Sekarang kira-kira dari Dewan apa yang bisa dilakukan? Sekarang sudah diputuskan, angket, sudah diterima, maka sudah dibentuk panitia angket, 33 orang itu ya. Kemudian kerja lah sesuai schedule ini yang mereka buat. Dengan resikonya anggaran belum bisa diserap. Dengan segala resiko dan saya kira soal ABBD, bagaimana kita koordinasi dengan pendagri, ABBD tetap bisa jalan. Prosedur angket ya jalan, ABBD jalan. Saya kira karena masalah... ABBD bisa tetap jalan dengan angket tetap jalan? Kata pendagri nih, pendagri bilang nggak, karena nanti akan dikoordinasikan oleh pendagri, karena dia pembina dalam hal proses ABBD. ABBD itu diserahkan, diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi DPRD juga sudah ada komunikasi dengan pendagri? Kami sudah komunikasi, salah satunya kami tahu itu, kemudian di samping dari tembusan, kita ke Kementerian Dalam Negeri kepada DPRD ke Kementerian Dalam Negeri. DPRD ke Kementerian Dalam Negeri terkait dengan apa yang diserahkan AHOK itu? Iya. Itu ada prosedurnya nggak Pak, DPRD langsung ke Kementerian? Iya ada dong. Kan kita nanya loh, Pak, itu bukan ketika kita dapat, kita kirim surat. Bapak nanya ke Kementerian Dalam Negeri. Iya. Kenapa nggak nanya ke Gubernur? Kan yang kirim Gubernur, Pak. Kita kirim surat dulu dong ke Kementerian Dalam Negeri, supaya jangan itu diteruskan lebih dulu, karena menurut kita melanggar prosedur. Karena itu dikembalikan. Nah terus Kementerian Dalam Negeri kan perlu tahu, yang dibahas oleh DPRD yang mana? Dikasih sama kita dong. Kan kita mengatakan itu tidak prosedur, tidak ilegal, dalam, kita bilang ilegal lah, ya. Iya, iya. Kemudian, mendagri tanya dong, yang dibahas yang mana? Bawa. Jadi Bapak juga menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri? Iya dong, sebagai pembanding dia. Padahal kan bukan DPRD yang harus menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Ini kan bukan menyerahkan untuk dievaluasi, yang berhak menyerahkan untuk dievaluasi, itu eksekutif. Ini menyerahkan untuk pembanding, ini loh yang... Kalau misalnya hal itu juga dipersokong oleh Gubernur, bahwa kenapa DPRD? Ini kan kita pembanding. Tapi Gubernur nggak punya hak angkat, Pak. Hak apa, pakai silahkan aja. Ini pembanding. Yang diserahkan kepada mendagri untuk dievaluasi, itu harus diserahkan oleh eksekutif, bukan oleh Dewan. Baik, Pak Ampik, saya ke Pak Abdullah lagi. Pak Abdullah, bagaimana Anda bisa melihat ada celah untuk upaya pemberantasan korupsi, namun juga hak-haknya rakyat ini tidak terpenggal karena ada konflik antara DPRD dengan Gubernur, sehingga APBD belum bisa diserap? Ya, justru itu yang sebenarnya kita inginkan. Sebenarnya implikasi-implikasi ketika kelambanan pengesahan implementasi kebijakan APBD ini. Ini sudah akhir bulan Februari, masuk bulan Maret nanti. Kalaupun implementasi selesai proses angkat butuh satu bulan lebih. Nah, ini yang saya kira langkah yang dilakukan tidak strategis. Melakukan hak angkat yang secara subtansi juga banyak dipersoalkan soal motif melakukan hak angkat ini. Nah, ini jelas berimplikasi nanti ketika proses penganggaran lambat untuk diimplementasikan, satu. Nah, kedua, saya melihat begini, Mas Doni. Soal tadi apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI ini positif, misalnya melakukan satu kebijakan e-budgeting. Walaupun ada resistensi dari DPR mengatakan ini bukan produk hukum, tapi sebenarnya ini satu langkah maju dalam membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas proses penganggaran itu sendiri. Nah, dari situ sebenarnya instrumen kontrol yang bisa juga dilakukan. Justru aneh, makanya saya tanya ke Pak Topik. Kenapa teman-teman DPR justru tidak asertif atas gagasan e-budgeting yang dibuat? Nah, ini positif. Positif bagi pemerintahan sendiri, positif juga bagi pemerintah. Kemudian tahu sebenarnya prosedur apa yang di dalam dalam prosedur. Sebagai langkah preventif dan penjagaan penyimpangan yang terjadi dalam penganggaran. Kelirunya di mana? E-budgeting itu tidak masuk dalam prosedur pembahasan APBD. Oke. E-budgeting itu alat untuk transparansi. Setelah APBD selain masukin e-budgeting supaya tidak yang merubah itu. Jadi pengawasan dalam pelaksanaannya. Jangan sebelum dibahas, Anda masukin e-budgeting. Kalau itu ngapain dibahas? Kalau nggak bisa dirubah, kalau sebelum dibahas masuk e-budgeting. Justru itu yang kita nilai, langkah yang dilakukan oleh pemerintah DKI dengan kebijakan e-budgeting, seluruh proses penganggaran terekam tercatat, kalaupun ada perubahan mata anggaran tercatat di situ. Sehingga itu yang diungkap, soal ada pembahasan-pembahasan yang kemudian disepakati tiba-tiba ada nomenklatur yang berubah. Nah, jadi jangan-jangan dikirakan tidak setuju e-budgeting, Mas. Yang kita sampaikan, e-budgeting itu tidak masuk dalam proses pengesahan. Anda, kan undang-undang Anda tuh, proses pengesahan urut-urutannya jelas. Oke, saya paham Pak Taufik. Ini alat kontrol, e-budgeting itu alat kontrol untuk transparansi. Ya, saya paham apa yang Anda maksudkan. Baik, Pak Abdullah, begini, Pak Abdullah, sekarang semangatnya adalah begini, apapun yang terjadi sekarang antara DPRD dengan gubernur, itu kan masing-masing menjalankan fungsinya, menurut Pak Taufik menjalankan fungsinya juga sebagai DPRD. Nah, alau misalnya antara DPRD dan gubernur konflik berkepanjangan seperti telenovela yang tak berujung, masyarakat jadi korban, bisa nggak rakyat melakukan class action? Ya, sangat mungkin atas kebijakan yang tidak di, keputusan yang tidak dibuat oleh pemerintah. Class action kepada siapa tujuannya? Ya, bisa jadi dua, para pihak yang memang menghambat proses pertujuan kebijakan publik tadi. Dalam proses pengesahan implementasi APBD. Lalu kenapa ICW tidak mendahului class action itu? Kalau kita diserahkan kepada kementerian dalam negeri, ada proses koreksi yang dilakukan, seharusnya itu segera dibahas, tapi tidak dibahas. Kenapa ICW tidak memperakarsai class action? Ya, saya kira ini proses yang tidak menutupkan. Kami juga akan melakukan nanti soal langkah-langkah untuk melihat kebijakan yang kita sinyalir, kalau ada indikasi dana anggaran siluman 12,1 triliun tadi. Misalnya program-program yang dianggarkan, kemudian siapa penerima manfaat dari program tersebut, ya penting untuk dilihat soal relasi kepentingan dalam pengadaan program tersebut. Ini yang akan coba kami lakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan ICW lakukan juga. Baik, baik. Pak Abdullah Tahan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Pak Satya, ada celah nggak yang bisa dilakukan di luar mekanisme politik atau sebelum masuk ke ranah hukum lebih jauh antara eksekutif dengan legislatif? Ini dibatalkan aja. DPRD dong, berarti kan? Kan paripurna dibatalkan bisa. Usahanya hari Senin nanti, kemudian langsung lanjutkan bicaraan demi kepentingan rakyat, karena ini kepentingan yang lebih besar. Selain itu, ada celah lain? Selain, ada celah lain itu nanti panjang lagi, kebawa ke MK misalnya. Oh, lebih lama. Makanya, sengketa keunangan lembaga negara itu kan, begitu lho. Pak Taufik, mau nggak batalkan? Nggak, udah, putusan. Ya kan tinggal batalkan, Pak. Kan Bapak yang dikitkan DPRD. Ya nggak sesederhana itu, nggak sesederhana itu, batalkan gitu. Terus apa orang pelanggarannya terjadi? Mas, kira-kira kalau Anda dibohongin, bisa kita tinggal. Ini kan sebenarnya dibohongin, kita. Jalanin dong, bahas dong. Jadi bohongin, sakit hati. Jadi lama-lama urusan sakit hati, angket, angket gitu, Pak. Bukan, urusan sakit hati. Ini kan pelanggaran. Anda, Anda, Pak. Eh, bahas dong. Tiba-tiba udah selesai pembahasan, nggak baik-baik bersama SKPD lho. Bukan sendiri Dewan ini, bersama SKPD. Tau-tau, Anda nggak apa-apain tuh hasilnya. Malah dikasih yang lain. Ini yang saya kira harus dipahami dulu. Inilah pokok masalahnya. Pak Taufik, terlepas dari apa yang Anda sampaikan, persepsi publik sekarang ini mengatakan bahwa DPRD tidak pro pemberatasan korupsi. Apakah Anda tidak melihat suara rakyat sebagai wakil rakyat? Enggak dong. Kata siapa nggak pemberatasan korupsi? Itu kan karena yang dibuatnya, dipersesikan seolah-olah. Yang buat siapa? Kalau saya, Anda lihat kan bagaimana Gubernur mengalihkan isu kekeliruan yang dilakukan, terus segala macam dibangun sama dia gitu. Kalau kami ya, kami selama berjalan benar, kami nggak pernah. Anda merasa benar, Gubernur merasa benar, nggak ketemu-ketemu, Nakibah? Benar, benar bukan diuji oleh undang-undang dong, benarnya. Bukan benar kata diri kita. Jadi, kita lihat hasil hak angketnya seperti apa? Iya, kata undang-undang. Pak Taufik, kemana ini akan bermuara? Singkat saja, Pak. Angket, penyelidikan, kemana bermuara, terserah hasil dari angket itu. Anda tidak punya tanggit mengganti AHOK misalnya? Saya nggak ada urusan. Bukan Anda, teman-teman di DPR misalnya? Saya kira jalur prosedur penyelidikan itu hasilnya apa, bisa saja. Bisa saja apa? Bisa saja impeachment? Bisa saja kalau ada unsur pidana, kan begitu diserahkan kepada yang berwajib. Jadi kalau dipidana, berarti melanggar undang-undang. Diserahkan, kan undang-undang bunyinya begini nih. Kalau ada unsur pidana, dari temuan itu diserahkan kepada yang berwajib. Intinya, Pak Taufik, Anda dan teman-teman berusaha mencari alasan bahwa Gubernur itu melanggar undang-undang. Bukan mencari alasan, bukan mencari, memang udah melanggar. Membuktikan pelanggaran undang-undang. Iya, bukan mencari alasan. Jadi kalau melanggar undang-undang bisa diganti gitu? Iya, ketentuannya seperti apa? Silahkan Anda baca. Oke, celahnya mungkin tidak ada, Pak. Kalau hanya prosedur itu, saya belum tahu. Karena saya itu tadi juga, yang waktu news tadi, yang istirahat. Tadi kan nggak tahu mana yang benar, katanya angka itu muncul setelah disetujui. Jadi, ketika mau tidak ditangani, ketika disetujui nggak ada 12 yang 4 triliun. Setelah mau ditekan, ada. Itu tadi yang menurut cerita, loh ya. Artinya kan begini, Pak. Saya nggak tahu ceritanya ini. Betul, tapi kan semangatnya ketika hal ini tidak usah berlanjut kepada hak-hak dan selanjutnya. Mungkin ada komunikasi yang bisa dibangun. Tapi kalau ujung-ujung dari hak-hak itu ternyata bisa memberitahu Gubernur, kan sepertinya juga masing-masing sudah punya target tertentu. Ya, mungkinan begitu. Tapi kalau saya lihat, kalau hanya soal itu, tidak sejauh itu, saya kira begitu. Tidak sejauh itu, Pak ya? Ya, maksudnya sanksinya. Sanksi yang terlalu undang-undang begitu. Baik, Pak Satya Arinatu, terima kasih bersama kami. Pak Taufik, terima kasih. Selamat petugas kembali buat Pak Taufik dan teman-teman. Dan, Pemirsa, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami, berinteraksi, baik melalui sambungan telepon langsung, telepon kepada tim redaksi kami, ataupun melalui SMS dan mention kami di media sosial. Kami mohon maaf karena diskusi ini memiliki keterbatasan sehingga tidak semua telepon ataupun SMS dan pesan melalui sosial media bisa kami tayangkan di layar kami. Sampai hari ini, detik ini, sebanyak 589 SMS kami terima sepanjang dialog ini kami lakukan. Di antaranya juga ada 72 telepon dan ratusan lainnya yang memension kami melalui sosial media. Terima kasih atas pertanyaan Anda dan selamat malam.